3 tahun lalu tepatnya masa pandemi COVID-19 menjadi titik balik belasan emak-emak di Kampung Wates, Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka terbebas dari jeratan ban keliling atau ban emok. Saat itu, emak-emak yang setiap harinya dipusingkan dengan bunga yang makin membesar dari pinjaman ban emok. Prihatin dengan kondisi ini, hadirlah sepasang suami istri bernama Ismal Muntaha dan Bunga yang saat itu mencoba untuk membebaskan warga dari jeratan ban emok yang memberatkan. Pasangan tersebut berasal dari Jatiwangi Art Factory, JAEF, yang dikenal sebagai organisasi nirlaba yang berfokus kepada kajian kehidupan lokal pedesaan lewat kegiatan seni dan budaya seperti festival, Pertunjukan, seni rupa, musik, video, keramik, pameran, residensi seniman, diskusi bulanan, siaran radio dan pendidikan di Kecamatan Jatiwangi. Pada saat itu, Ismal melihat keterpurukan yang menimpa warga khususnya emak-emak di sekitar JAEF yang terjerat ban emok. Banyak dari mereka yang tak mampu membayar bunga yang telah ditentukan. Kemudian Ismail menggelar diskusi dengan sesama anggota JAEF bernama Aaf yang seorang musisi yang kini jadi pemandu lagu materban. Hasil diskusi itu adalah mereka akan memberikan pinjaman kepada masyarakat namun tanpa bunga. Tawaran ini mendapat sambutan hangat dari warga, khususnya kaum emak yang terjerat ban emok. Mereka tak segan mengajukan pinjaman kepada Ismail. Awalnya, emak-emak tersebut diminta untuk bercocok tanaman singkong, sebagai syarat menjadi nasabah. Kemudian pada tahun kedua ia berdiskusi lagi dengan Aaf yang kala itu sudah menggeluti musik gerabah, atau musik keramik di Jatiwangi, yang dikembangkan sama JAEF. Kepada Aaf, Ismail mengusulkan membentuk grup musik yang terdiri dari para emak-emak nasabah. Adapun modal awal membentuk band ibu-ibu yang kelak diberi nama materban, menurut Ismail, berasal dari sisa modal agenda pameran di Inggris tahun 2020 yang gagal terlaksana karena pandemi. Dengan modal 22 juta rupiah inilah Ismail membuka pinjaman kepada masyarakat, khususnya emak-emak yang terjerat ban emok. Saat ini, masyarakat yang kini jadi nasabah dirinya meminjam uang sebanyak 15 nasabah. Sebagian dari nasabah itu kini menjadi personel grup musik materban yang telah terbentuk selama 3 tahun terakhir. Sementara, salah satu emak-emak yang juga personel grup musik materban, Nia, mengaku sangat terbantu dengan adanya program peminjaman yang digagas oleh Ismail. Pasalnya, selama terjerat ban emok, ia tidak pernah bisa hidup tenang, karena selalu dikejar-kejar tagihan yang selalu membengkak, setiap harinya.